Hai, saya Sadie Pasben, hari ini bakal nerangin gimana caranya menggunakan in-ear monitor dan juga wireless dari NewX ini langsung ke handphone, karena ternyata ada banyak banget yang nonton video gue kemarin dan bertanya, emang bisa langsung masuk ke handphone? jadi bisa dong buat teman-teman para drummer di rumah yang mau latihan tapi gak mau ribet karena selama ini gue juga ribet ya, kalau menggunakan in-ear monitor kemudian dicolok ke mixer, musik punya kabel panjang dan kemudian baru dari mixer itu hasil input dari handphone lagi, dan berarti butuh kabel banyak banget supaya bisa gak dengerinnya kencang karena kalau bermain drum, kalau in-ear monitor yang dapetin inputnya kecil mainnya akhirnya ketutup sama sound drum itu sendiri oke, yang saya butuhkan adalah in-ear monitor ya, ini adalah tipe terbaru dari Ereo Eargasm tipenya adalah pangkon, dan ini enak banget gue udah cobain enak banget ya, frekuensinya semuanya lengkap dan gak bikin kuping jadi sakit dengan material yang premium lihat colokannya ini premium banget guys ya gak kaleng-kaleng kabelnya juga, ini kabel yang kuat ya, kemudian speakernya dia menggunakan speaker yang premium jadi masuk ke kuping lo dan dia memberikan beberapa karetnya buat masuk ke kuping jadi tinggal sesuaikan ukuran kuping lo ini dia, oke kemudian lo harus punya kabel panjang buat ke mixer atau dengirin mixer tapi kalau gak mau, pengen gampang pakainya ini ini adalah wireless in-ear monitoring system dari NewX yang tipenya B7PSM ya tinggal lihat aja B7PSM dia ini bisa buat 30 ini buat gitaris juga bisa bisa buat drummer juga bisa dan ini jangkauannya bisa 30 meter kemudian dia sudah menggunakan dia pakai 5,8 GHz jadi gak bakal tabrakan lah ya frekuensinya kemudian dia, kalau di charge full ini bisa sampai 4 jam pemakaian jadi kalau lo mau latihan mau berapa album lo main tukanya adalah ini lo lihat, sini ini ada colokan buat ke charger handphone jadi boxnya ini adalah charging port nah, jadi lo taruh di dalam colok dia udah ngecas kalau udah full tinggal cabut nah, kalau udah full udah tinggal lo pakai dan dia tuh ada dua ya, ada transmitternya ada receivernya dan dia ngasih adapter jacknya lagi jadi kalau lo mau pakai buat ke yang american jack yang stereo tentunya bisa tapi kalau buat ke handphone kan gak perlu jadi guys dan kalau gue karena menggunakan android yang menggunakan tipe C berarti gue harus memiliki adapter kabel yang ini nah, tipe C karena dari New Axe sendiri dari wirelessnya sendiri menggunakan jack yang umum 3,5 gitu ya oke, caranya gini dari handphone kalau dia sudah menggunakan colokan 3,5 tinggal colok aja tapi kalau dia tipe C colok tipe C-nya colok ini transmitternya ya guys dia transmitternya dia memancarkan nanti colok pak udah sampai bunyi nah, ini kayak clip on kalau disini sah fit buat semua jenis scooping tinggal masukin colok dodanya gitu nah ini tinggal colokin guys nih disini ini adalah receivernya dia yang dapat kiriman soundnya dari sini dari sini dan yang lebih serunya lagi dia punya volume control lihat gencengin pelanin dan ini adalah buttonnya power button nah kalau mau memulai tinggal hidupin dua-duanya guys ini dihidupin sampai hijau ini juga dihidupin nah kalau udah hijau dua-duanya berarti udah connect nah oke saya akan cobain sekarang menggunakan saya akan cobain putar lagu disini mbak disini ini sekenceng ini guys ya dengerin ya kenceng banget guys kenceng banget tapi gak nyakitin kuping low-nya dapat meat-nya juga dapat handphone notar aja bebas dimana tinggal ke drum main oke gitu dia guys tutorial menggunakan in-ear monitoring system dari NewX ya dan juga ear-ear gasem in-ear monitor cable selamat menikmati selamat menikmati Kita memendam kepedihan Terima kasih telah menonton!